Intro Untuk kedua kalinya, selebgram Milen Cyrus tersandung kasus narkoba. Milen Cyrus diamankan polisi saat terjaring razia protokol kesehatan di sebuah kafe di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan pada minggu dini hari 28 Februari 2021. Keponakan Asyanti itu dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Hal itu dibenarkan kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Polius Riunus saat dihubungi awak media. Sementara itu, sebelum Milen Cyrus ditangkap, Asyanti sempat mengunggah kutipan di Instagram story-nya. Dalam kutipan tersebut menyinggung soal sikap perilaku kebaikan seseorang. Belum diketahui, unggahan itu berkaitan dengan keponakannya Milen yang tengah ditahan di Polda Metro Jaya atau tidak. Tapi sebelumnya, usai Milen keluar dari Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi, Asyanti sempat menasihati keponakannya dan mengingatkan untuk berhati-hati dalam pergaulan. Intro Sebagaimana diketahui, Milen juga sempat tersandung narkoba. Milen ditangkap saat narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada minggu 21 November 2020 lalu. Intro Polisi mengamankan barang bukti berupa satu alat hisap bong dan sabu seberat 0,3 gram. Milen pun sempat menjalani rehabilitasi di BNN Lido Bogor. Bahkan Milen meminta maaf dan mengaku menyesal. Ia juga berjanji tidak akan kembali melakukan perbuatan tersebut. Intro Sub indo by broth3rmax